Kulit wajah putih merupakan dambaan tersendiri bagi sebagian besar, entah itu untuk kaum pria maupun hawa. Dalam mengupayakan hasil berupa putih optimal itu pun ditunjang dengan beragam macam cara. Salah satunya ialah dengan cara alami yang memanfaatkan masker dari bahan-bahan herbal. Terbilang rumit, akan tetapi tidaklah demikian, karena macam-macam masker alami untuk memutihkan wajah dapat diracik dengan mudah dan sangat sederhana. Di setiap harinya pun, masker herbal tersebut siap untuk mentreatment wajah untuk tampak lebih cerah dan tentu saja bebas dari masalah. Masker alami untuk memutihkan wajah tak dapat ditampik bahwa kulit wajah cenderung sensitif sehingga memerlukan adanya perawatan ekstra untuk senantiasa terjaga dengan baik. Kendati demikian, rona wajah yang kusam dan menghitam menjadikan penampilan terlihat buram. Penampilan seperti demikian seringkali membuat rasa percaya diri berkurang. Untuk menghapus rona gelap dari wajah, dapat dimulai dengan perawatan ekstra yakni pemakaian masker. Macam-macam masker beserta cara pembuatannya tersebut antara lain ialah. Masker alami dari buah alpukat buah dengan tekstur yang ngempuk dan halus ini seringkali dipilih sebagai nutrisi kecantikan. Kandungan lemak baik hati pada alpukat tak hanya mencerahkan wajah, tetapi juga membuat kulit lebih kencang serta awet muda. Begitupun dengan pemakaian masker yang dapat dimulai dari buah alpukat itu sendiri tanpa campuran bahan lain. Tetapi bisa pula dipadukan dengan bahan-bahan terpilih lainnya seperti susu maupun madu. Dalam pembuatan masker ini, dapat dimulai dengan Setengah porsi buah alpukat lalu tuang dan haluskan pada mangkok. Tambahkan madu dan susu lalu campurkan hingga merata. Usapkan merata pada kulit wajah. Tunggu hingga 30 menit dan dibilas dengan air hangat agar hasil lebih maksimal. Masker madu mencerahkan wajah tak diragukan lagi khasiat madu dalam dunia kecantikan. Manfaatnya yang mampu mencerahkan kulit serta menghapus noda-noda masalah pada permukaan wajah, menjadikan madu alami paling dipilih. Terlebih bahan yang cukup mudah dicari dan harganya terjangkau, perawatan dengan madu terbilang paling simpel. Ada pun tata caranya ialah. Ambil madu secukupnya, kurang lebih 1 sendok matang. Panaskan sebentar hingga hangat. Tunggu hingga dingin, barulah diusapkan pada permukaan wajah. Bila mana terlalu lengket, bisa ditambahkan sedikit air. Gunakan dalam waktu 15-30 menit atau selama semalaman dan baru dibilas setelahnya. Masker wortel memutihkan wajah buah yang tinggi vitamin A ini dapat dimanfaatkan pula untuk memutihkan wajah secara efektif. Dalam penggunaannya sebagai masker, wortel dapat dikondisikan sebagai berikut. Kupas bersih satu buah wortel dan haluskan dengan blender. Jika sulit bisa ditambahkan sedikit air. Ambil sari wortel dan tambahkan dengan 1 sendok madu. Kemudian aduk sampai merata. Usapkan pada permukaan wajah secara merata. Barulah setelah cukup dicuci bersih dengan air hangat. Masker bengkoang pemutih wajah tak diragukan lagi bahwa bengkoang adalah masker alami untuk memutihkan wajah yang paling ampuh. Dari buah ini, diambil ekstraknya kemudian dioleskan pada wajah. Lebih detailnya ialah sebagai berikut. Kupas bersih satu buah bengkoang lalu blender sampai lembut. Tambahkan sedikit air untuk mempermudah proses penghalusan. Gunakan parutan bengkoang sebagai masker wajah. Hati-hati agar tidak berceceran kemana-mana. Tunggu sampai fix, barulah dibilas dengan air hangat. Masker mentimun pemutih wajah mentimun merupakan salah satu buah segar yang enak dimakan. Selain itu, peran dari buah ini tak jauh-jauh pula dari lingkup kecantikan. Biasanya digunakan untuk menghilangkan kantung hitam di sekitar area mata. Namun kinerja dari mentimun tak hanya itu saja, sebab dapat difungsikan sebagai pencerah wajah. Terlebih untuk ada yang mempunyai kulit cenderung berminyak, nutrisi pada buah ini akan membantu mengurangi kadar minyak pada wajah. Jadinya kulit cerah dan bebas dari unsur minyak yang membuat wajah tampak kusam dan berjerawat. Kupas mentimun dan potong bulat dengan tipis saja, lalu tempelkan pada wajah. Cara kedua ialah dengan menghaluskan satu buah mentimun dan hasil berupa halusan buah tersebut digunakan untuk masker. Bilas dengan air hangat saat sudah selesai. Masker tomat memutihkan wajah buah yang juga disebut dengan sayur memang tak hanya enak dijadikan olahan masakan maupun siap konsumsi. Buah tomat juga bagus untuk kecantikan wajah, yang salah satunya ialah untuk memutihkan muka. Penggunaan masker ini pun cukuplah simple, meliputi. Bersihkan tomat untuk dihaluskan dan gunakan sebagai masker. Cara kedua ialah dengan mengambil air dari buah tomat yang ditambahkan madu lalu digunakan untuk maskeran. Bilas sampai bersih selepasnya. Masker jeruk nipis atau lemon buah yang tinggi akan kandungan vitamin C bernama lemon mempunyai peran vital pula dalam seputar kecantikan kulit. Nutrisi pada lemon maupun jeruk nipis sebagai pencerah wajah yang alami. Dalam pemakaiannya, masker ini dapat diracik dengan cara berikut. Ambil setengah dari satu buah lemon dan peras. Campurkan air lemon dengan putih telur dan aduk sampai merata. Oleskan pada permukaan wajah secara merata dan bilas setelah cukup sebagai masker. Masker kunyit untuk memutihkan wajah kunyit bukan cuma digunakan sebagai bumbu masak, tapi juga dalam dunia pengobatan serta kecantikan. Nah, kali ini kita akan memanfaatkan kunyit sebagai bahan utama dalam pembuatan masker alami untuk memutihkan wajah. Kunyit mengandung beberapa mineral seperti kalsium, kalium, dan magnesium. Serta terdapat pula kandungan vitamin C dan vitamin B6 yang baik untuk kulit. Cara membuat masker kunyit Masukkan bubuk kunyit, air jeruk lemon dan madu ke mangkok. Campurkan hingga merata. Gunakan pemulas wajah atau ujung jari untuk mengaplikasikan masker tersebut merata ke wajah. Diamkan selama 10 sampai 15 menit. Waktu maksimal untuk mendiamkannya di wajah adalah ketika masker sudah benar-benar mengering. Bilas dengan air hangat dan tepuk-tepuk dengan handuk bersih hingga kering. Untuk hasil maksimal Anda bisa menggunakan madu murni. Dan jangan takut wajah Anda menjadi kuning, karena itu jangan menggunakan masker terlalu lama. Masker Oat Maal dan jeruk nipis Oat Maal dapat mengangkat sel-sel kulit mati dan menjadi bahan peeling yang efektif. Sedangkan jeruk nipis dapat membantu mencerahkan dengan kandungan antioksidan dan vitamin C-nya. Membuat kulit menjadi lebih segar, dingin serta kencang. Bahan yang harus disiapkan 2 sendok makan Oat Maal 100 ml air jeruk nipis Caran membuat masker Campur semua bahan menjadi satu, aduk hingga merata. Pulaskan di wajah, kemudian setelah setengah kering masage dengan gerakan melingkar. Pulaskan lagi dengan bahan yang masih tersisa, diamkan selama 20 menit. Bilas dan keringkan wajah dengan menggunakan handuk, dengan cara menepuk-nepuk. Masker susu dan kunyit ramuan yang paling favorit adalah campuran dari kunyit dan susu. Kedua bahan dikabarkan dapat membantu memutihkan serta mencerahkan kulit. Selain itu, susu sendiri punya kemampuan untuk melembabkan secara maksimal serta menghaluskan kulit. Bahan yang harus disiapkan 1 sendok makan susu bubuk 1 sendok makan kunyit bubuk 50 ml air cara pembuatan dan penggunaan Campurkan semua bahan hingga membentuk adonan masker Aplikasikan masker pada wajah dan biarkan hingga kering Biarkan hingga 10-20 menit sebelum kemudian dibilas dengan air dingin Terdapat beragam macam bahan alami pilihan yang dimanfaatkan untuk merawat dan menjaga keindahan kulit. Mendapatkan kulit wajah yang cerah adalah salah satunya dan dapat dijangkau dengan beberapa komponen herbal tersebut. Pemakaian berupa masker, nutrisi terbaik dari sari bahan terbaik itu akan terserap secara optimal ke permukaan kulit. Hingga nantinya, di setiap hari maupun secara berkala, masker alami untuk memutihkan wajah dapat diterapkan dengan ringan. Di samping itu, komitmen dalam perawatan bersangkutan adalah support penting yang tak seharusnya dilewatkan. Bila mana hanya secara suka-suka saja, maka memperoleh wajah cerah alami tentu sangat-sangat sulit.